Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel info dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat link data dari sheet satu ke sheet lainnya Dalam program aplikasi Microsoft Excel atau program aplikasi pengolah angka Seperti contoh yang saya perlihatkan ini, disini ada data, data siswa Misalnya disini saya beri judul dulu tabelnya data siswa Seperti ini Nah kemudian data-data ini nanti akan dihubungkan pada sheet 2 Yang mana disini adalah daftar nilai Sehingga disini nanti yang kita tuju pada pembelajaran atau informasi pada kali ini Ini adalah kita tidak perlu untuk menulis nomor, nis, dan nama serta jenis kelamin berulang kali Karena apa? Karena data-data tersebut sudah berada di sheet pertama Nah untuk memudahkan kita Ini lebih baik kita ganti dulu Misalnya disini kita ganti sheetnya ini Namanya adalah data siswa Data siswa seperti ini Kemudian sheet 2 ini kita ganti misalnya nilai Nilai 1 Misalnya seperti itu Jadi disini data siswa Ini sheet data siswa Kemudian sheet kedua ini sudah saya ganti menjadi nilai 1 Nah kita akan membuat data-data di sheet nilai 1 ini Sama dengan yang ada di data siswa Misalnya disini kalau kita mengetik manual Maka kita akan mengetik manual seperti ini Padahal ini tidak Sebenarnya tidak usah kita mengetik manual Cukup mengambil data yang ada di data siswa ini Agar apa? Agar kita tidak terlalu banyak mengetik Sehingga membuang waktu Nah bagaimana caranya? Mudah saja Ini kita habis dulu ya Caranya adalah disini kita ketik Sama dengan Kemudian kita klik di data siswa disini Kemudian kita klik di Angka 1 ini Seperti ini Nah sesudah itu kita enter Maka disini sudah ada Angka 1 Yang mana disini adalah otomatis mengambil Dari sheet data siswa Nah disini Nah kemudian untuk yang Baris berikutnya Ini cukup kita copy Kita klik sambil kita syarat seperti ini Nah ini sudah Akan sama dengan data yang ada di sheet data siswa Jadi kalau saya klik disini Di angka 2 ini Maka disini akan ada rumus sama dengan data siswa Tanda seru A7 Berarti di sel sini Mengambil data dari sheet data siswa Sel A7 Nah kita lihat Angka 2 disini itu adalah berada pada sel A7 Jadi seperti itu Nah kemudian untuk yang list gimana? Sama caranya adalah Kita klik disini Kemudian kita ketik Sama dengan Sama dengan Kemudian kita klik data siswa Kemudian kita klik di Nomor induk disini Klik Kemudian enter Maka disini akan Keluar nomor induk 2021-001 Sama dengan yang ada di Disini Nah berikutnya Disini kita apa? Kita tinggal Meng-copy ke bawah Seperti ini Otomatis ya Kemudian disini sama Kita ketik Sama dengan Kemudian data siswa Kemudian di Klik di Nama ini Enter Nah kalau disini juga Sama Sama dengan Data siswa Jenis kelamin disini L Enter Maka disini Sudah otomatis Mengambil data Yang ada pada data siswa Untuk yang Ke bawahnya Kita tinggal meng-copy Jadi di-block Kemudian di-copy Klik di syarat Ke bawah Nah Kita tinggal Mengatur Kalau misalnya Ini dibuat rata tengah Diklik Rata tengah Ini dibuat rata kiri Diklik rata kiri Seperti ini Kalau jenis kelamin Mau dibuat rata tengah Ya di-block Kemudian di-block Center Sehingga Kita nanti Disini Kita tinggal Mengisi Nilai-nilainya Saja Nah itulah Bagaimana cara Menghubungkan Data dari Sit 1 Ke sit lainnya Jangan lupa Klik like Share Comment Dan subscribe Agar Mendapatkan informasi Informasi terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih